Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Selamat datang di Youtube channel saya Ini ya kita dalam perjalanan ke Cinebon Sebenarnya sih ini perjalanan bukan Mungkin hiburan ya Limpuran tapi gak juga ya Limpuran tipis Limpuran tipis-tipis Karena memang balik cuma sehari aja Ke Cinebon Buat pake kulineran disana Oke, sekalian ngasih info juga Kebetulan ini tanggal Bapak udah? Tanggal 29 Tanggal 29 29 Desember Kan udah Sejak tanggal 15 Tol LF Atas Jampai kan sudah dibuka Nah kita akan menjumpa nih tolnya kayak apa nih Yang Tidak dapat informasinya sih katanya Berkelombang gitu Dan Dan Saya gak tau Apakah berkelombang itu terpengaruh ke pelumpang atau enggak Nanti Saya akan set ini di Ketepatan 80 Pake course control Dan Saat ini Saya pake Apa Mobil GX5 ya Mobil GX5 ya Mestinya sih Dengan Apa Dengan Mobil GX5 seperti ini Ya Koncakan itu akan terasa atau enggak Kita lihat nanti Ya Terus Oke kita sudah di tol elevated Jakarta Cikapek ya Nah Saya akan set Kecepatan Kenaran ini Di cruise control 80 km per jam Nah Nah ini sudah Kita akan tahu Benar-benar bagaimana Ininya ya Apa namanya Eee Kencangannya ya Kencangannya kita lihat dulu Coba Kencangannya Kak Agak Ya Enggak terlalu terasa sih Dengan kecepatan 80 km per jam Maksudnya Ya agak-agak Tapi Masih So-so lah ya Dan Eee Jadi mungkin Karena ini pake CX5 ya Saya enggak tahu Kalau pake Eee Mobil lainnya Gitu Coba kita pake Yaris juga Budaya-budaya Ini bikin Resap mobil enggak ya Ya Kayaknya enggak lah Karena mobil udah dulu Dikasih Kuat Bila jalan-jalan Jangan Tapi Eee Ini pake CX5 ya Karena memang Eee CX5 Eee Mobilnya Shofi yang Sebenernya Ya Termasuk Eee Nyaman lah Untuk jalan-jalan seperti ini Tapi Lalu kita boleh coba Dengan pake Yaris Nanti Lewat Jalan-jalan ini Apakah Guncangannya sama juga Kalau ngeliat gini Ini kayak Apa ya Kayak di jalan Tocasablanca ini Sebenernya Bukan Tocasablanca Jalan Layang Kasablanca Jadi goyangannya pun sama Iya Ini sama Oke Eee Sebagai info saja Ini pertama kali Saya lewat Jalan Layang ini Tadi malam sih Ngobrol sama Eee Mas Fitra Eri Gitu kan Mungkin Eee Ada sebagian Dari temen-temen yang udah kenal Mas Fitra Eri Tadi malam ngobrol Pas lagi main pagi Dia bilang Eee Lumayan enak sih lewat Eee Dan Mungkin Mungkin ya lebih Lebih cepat ya Karena memang Eee Karena kan Di bawah Di atas sini Tidak ada Apa Tidak ada Rest area Gitu kan Yang bisa berpercaya Pancetan Atau juga Eee Eee Tek-tek yang lewat sini Biasanya kan Mas Fitra Kalau luat jalan tol tuh Eee Banyak Tek-tek teronton Di bawahnya tuh Itu Yang gak repot Tapi tadi pas ngeliat Di jalan tol tadi Memang dibatasi ya Itu Ketegian mobilnya Pas masuk ke Dindara Cipunir Kayaknya memang Eee Mobil yang Untuk Birjenis truk Atau terontot Tidak akan bisa masuk Terus dibatasi Tidak akan bisa masuk Terus Itu Resi sikat saya Terkait Eee Elevator Jatek ini Oke Kita udah masuk Kota Jerubon ya Kita Mau makan dulu nih Makan Dulu lapar Kayaknya Mau ke Palketeng yang Di jalan Tuparef Buat Temen-temen yang Belum tahu Nama Tuparef itu Sebenarnya Namanya keren ya Tapi sebenarnya itu Singkatan dari Tujuh pahlawan revolusi Jadi Emang Ada Ini apa namanya Apa Ada singkatannya Saya sendiri Gak tahu Tuparef itu apa Gitu loh Ternyata itu Tujuh pahlawan revolusi Oke Betul lagi Mau nyampe nih Matin dah Oke Sekarang kita udah mau nyampe ya Ke Kepal Gentong Haji Aput Dia cukup terkenal Disini Tadi Dapatkan kemana Sudah ya temen sih Kebetulan Memang Kita mengambil Lokasi Kepal Gentong Haji Aput Yang Dekat Dengan Hotel Kita Saya kira di Aston ya Ya itu Kepal Gentong Haji Aput Semoga dapat parkiran ya Parkiran kayaknya nih Keno gak ya Jelas Alhamdulillah parkiran kayaknya sih Kepal Gentong Haji Aput ini daftar harganya ya di kepal genteng itu kayak kepal genteng 23 ribu terus kepal asem kita 23 ribu sama ya harganya terus sampai kambing muda 44 ribu ini gak tau itu kan proporsi ya kambing muda kambing polos 30 ribu jadi ini penuh-penuhnya penuh-penuhnya juga nasinya masih 5 ribu harganya masih sangat terjangkau dan masih sangat dan rasanya juga enak enak itu menghargai lihat ya harganya oke ini udah di ampe udah dateng makanannya ya ini malgentongnya udah kok apa makan malgentong disini sayang banyak baloknya oh iya udah kalau kita makan sate ini udah enak beda baloknya yang waktu saya makan waktu ini di Jakarta selamat menikmati 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 selamat menikmati